Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Bandar Brunei sebelah lautan. Begitu elok dan rupawan, cahaya seberang lautan negara Brunei Darussalam. Bagi Anda yang ingin berjalan menuju pusat Bandar Pemburung, silahkan untuk mengikuti trafling yang ada di negara Anda. Begitu guys, ini payung, payung besar. Kalau di Taichung, kamit. Begitu. Ini biasanya di hari-hari tertentu, di sini rame. Ada keramean khusus. Warga yang ingin datang ke sini. Ini ada dari negeri Serumpun Tirebambu, juga main seputaran sini. Ini CLP. Warga-warga negeri Melayu, ada yang dari Indonesia ada, yang dari Filipin ada, juga yang paling banyak orang numpatan. Ini ada payung-payung besar yang memberikan kesejukan bagi pelancong yang ingin jalan untuk seputaran kota Temburung, Bandar Temburung, suatu pulau milik Brunei Darussalam, yang kini menjadi tempat wisata mancargara. Tempatnya elok. Masih asri di sana. Ada keramean tempatnya. Karena bendera-bendera ini hari-hari lahir Sultan. Itulah guys, ini warga dari Tiang Luar. Lebih Sumpun Tirebambu yang main seputaran sini. Nah, begitu asiknya membuat senang, elok budak-budak kecil yang ada di sini. Itulah guys, selanjutnya di tempat yang lain. Lokasi yang betul-betul indah, betul-betul bagus, betul-betul lumayan guys. area yang letak di Pekan Bangar guys ini. Itu ramai, betul-betul indah. Ini banyak gerai-gerai yang ada letak di sana. Nah, itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo guys. Ini saya sedang keliling ini, berjalan-jalan melihat situasi dan lokasi, kondisi. tempatnya area bukan bangar guys cara traveling yang ingin kesini dan melihat situasi tidak apa indahnya itu nah itu nah itu pusat kota guys nah itu ini adalah simbol terunik yang berada di area kan bangar guys nah itu payung-payung itu nah itu betul ramai betul-betul indah betul-betul ramai kan ini gerai-gerainya ada nah ini banyak para warga yang sedang menikmati ruasana betul-betul indahnya area pekan bangar di saat siang hari simbol yang betul-betul unik ini di area sini nah disana tempat-tempat gerainya pun bagus ini ini adalah simbol yang betul-betul bagus di area sini di saat ini di hari sultan ini di hari sultan disana terdapat bendera di bawah di bawah Duli Amaran 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 15 Juli 2020 nah itu bendera bendera lambang kebesaran negara penasaran nah itu disana lambang-lambangnya bendera bendera itu nah itu bangunan-bangunan dan gede-gede-nya antik dari sana itu betul-betul panjang kan ini simbol simbol dari pekan-pekar ini berlambang kan bangunan ini banyak para warga yang sedang menikmati suasana berlibur di saat perayaan hari hari ulang tahun kebawah Duli yang maha mulia baginda susana bergah yang ke 74 tahun banyak para warga yang sedang setelah ini keindahan bukan bangar terlintahkan nah itu selfie-selfie pun ada baris dari ini banyak itu apa itu bendera-bendera juga di sini nah ini saya sekarang sedang berputar-putar lihat-lihat area pusat nah itu berharap banyak para warga yang sedang menikmati suasana beliber di saat siang hari wuhh betul-betul indah halo guys saya saat ini tempat berada di pusat kota terhadapkan bangar yaitu pusat konggung dan tempat ini adalah tempat yang paling unik di sini terdapat kangenan yang alami yang asik untuk kunjung di siap berhari seperti para traveling yang ingin menikmati suasana konggung saya hancurkan untuk mengeliti hasil yang berada di sini akan berbesar dan mematuhi apelan yang berada di pusat di selam dan saya salankan hari atau sore hari terlalu bagus dan mari kita lihat suara lagi guys guys ini sekarang saya putar nah itu harinya di sini banyak apa itu pasal ini hari ada perayaan kebawah dule nah ini seramai 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 indah gede-gede toko-tokonya itu diara indahnya area pekan banget itu banyak para wakil yang berlalu lalang di sana nanti suasana area pekan banget itu di sana ada dalat kebawah kebawah dule nah sedang berkiling mengilingi area ini itu banyak berlalang para warga yang sedang menikmati suasana libur ini kedai-kedai yang berada di pekan pengar guys kedai-kedai yang anik untik nah ini simbolnya lokasi yang indah ini bersih ini di saat ini ada tepat tanggal 15 julai 2020 yang pertempatan temangan hari sultan ini bangunan-bangunannya yang tepat bagus juga ini betul bagus betul indah guys lokasi yang betul indah nah ini sekarang tar keliling ini kan nah itu salah jalan keluar dari menjukan tuh sana ini jalan menuju pekan pengar ini keluar ke suara sana kita lihat ini banyak warga yang keliling ini juga banyak gerai-gerai guys ini gerai-gerai yang berada di pekan pengar ini contoh ramai betul indah ini saya sedang keliling melihat-lihat situasi dan area pekan pengar guys ini gerai malam temburung ini disana nah itu sekarang saya keliling berputar mengilingi area ini ini banyak gerai-gerai banyak gerai-gerai guys keindahan keindahan bangar ini saya akan melihat-lihat tempatnya guys ini mau tempat beli makan ini guys melihat gerai-gerai disana ini banyak kereta disana saya akan pergi gerai malam temburung disana ada gerai malam temburung kami akan melihat-lihat mencari makanan yang berada disini nah ini akan keliling melihat-lihat beli makanan disana nah ini sekarang saya mau masuk ke gerai temburung ini guys dan masuk nah itulah nah itu gerai temburung yang berada di Nusjalam nah ini gerai malam temburung oke saat ini saya akan mencoba menikmati makanan khas temburung yaitu nasi lemak pusu kayak ini nasinya ini saya mencoba makan ini satu ringgit dapat dua guys ini nyaman ini nasi pusu ini saya coba makan ini khas ini khas makanan temburung ini guys ini saya sekarang temburung ini daunnya daun kayak daun apa ini tapi nyaman satu ringgit dapat dua guys ini kan satu ringgit dapat dua buku ini saya mencoba kan satu enak ini nah oke mari kita lihat nah ini nasakan khas nasi pusu yang berada di temburung guys ini satu ringgit dapat dua dua biji ini saya makan ini bungkus daun macam daun apa ini daun bacang ini 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 cukup kan sama ini nah ini nasi pusu satu ringgit dapat dua ini makanan khas temburung bagi para trafik yang ingin mencoba disini jangan lupa mencoba mencicipi makanan berada temburung makanan yang unik yang bagus dan nikmat ini nah ini nah namankan ini bagus sekali ini oke itulah tadi keseruannya betapa indahnya area bandar yang tanya di bandar pendurung untuk cara traveling yang ingin menarik ada situasi area sini saya sarankan untuk pelancongan dan dengan ramah banyak saya saya bisa lihat secara langsung dan areanya sini yang selamat di area Pekan Bangar yang utanya di area temburung dan bagi para para yang ingin menghati suasana di area Pekan Bangar saya selanjutnya mengikuti adik-adik yang ada di negara ini terima kasih telah menonton dan like dan komen dan sampai jumpa lagi di lain terima kasih Terima kasih. Terima kasih.